Intro Ada yang ngetawain ya diselip-selip itu Misalnya kalian lagi mengerjakan sesuatu Terus diselip aja Jadi itu ada video kecil ya Video pendek yang ngetawain Itu benar-benar berarti video kalian itu bukan original Karena subscribe itu gratis Banyak yang mengatakan hal begitu ya Ini saya pribadi Pribadi saya ini menjawab ya teman-teman Menurut saya itu subscriber tidak gratis Yusuf subscriber itu mahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Selamat berjumpa kembali Di saluran Channel Restu Bunda Channel Mudah-mudahan Kabar-kabar kalian semua Pada sore ini Dan seterusnya Pada sehat walafiat Dan berbahagia tentunya bersama keluarga Tidak lupa juga Selamat berjumpa Sama teman-teman Subcriber saya Dimana pun kalian berada saat ini Dan mudah-mudahan Kalian channelnya pernah maju semua Oke teman-teman semua ya Pada video kali ini saya nih mau Berbagi sedikit ya Tentang Apa namanya Tutorial youtube ya Yaitu bagaimana cara Mendapatkan jumlah subscriber Dan jam tayang Dengan cepat Tapi tidak nyepam teman-teman ya Nah hal ini teman-teman ya Berdiri cara mati juga Kita harus Yang pertama ya Harus mentaati Pelaturan-pelaturan youtube Yang sudah ditetapkan sama Youtube Pertama itu ya Yang paling penting lagi teman-teman ya Kita harus Mentaati 5 poin ini ya teman-teman ya Saya disini mempunyai 5 poin ya teman-teman ya Jadi poin pertama Yang harus Kalian lakukan adalah Membuat video yang bagus ya teman-teman Itu ya Itu yang poin yang pertama Nah perlu dipahami juga teman-teman ya Bagaimana video yang bagus Yang disebut video bagus itu ya teman-teman ya Video yang bagus itu Bukanlah video yang kita Menyerupai video orang Atau kita menyontek sama video-video orang yang sudah Senioran Bukan ya Bukan begitu artinya Apalagi re-upload Atau Kita maling video dari Dari youtube-youtube orang ya Atau dari Yang sudah nyebar dari Apa grup-grup WA Mesela banyak video Kita Contoh dari situ Bukan begitu teman-teman ya Bukan Jadi kita bikinlah video Sesuai kemampuan kita teman-teman ya Jadi apa yang kita miliki Potensi apa yang kita miliki Bikinlah video itu teman-teman ya Nah dalam hal ini teman-teman ya Perlu Kalian cermati juga ya Di dalam pemikiran video Kita harus benar-benar Apa namanya Mentaati Sama aturan-aturan youtube ya Itu gunakanlah musik yang sudah Benar-benar disahkan Atau Benar-benar halal ya Yang sudah Yang sudah disediakan sama Youtube Yaitu video Musik-musik yang sudah Yang benar-benar gratis Dan selamanya tidak akan kena copy ring ya Nah itu teman-teman ya Jadi tadi konten Sesuai dengan kemampuan kita Kalau kita mampu di bidang apa ya Sehari-hari Bikinlah itu video seperti itu ya Jadi jangan Jangan apa namanya Memaksakan video seperti orang lain Nah nanti akhirnya video Kacau Nah ini hal ini teman-teman Kemarin sudah saya terangkan Dalam video sebelumnya ya Silahkan simak Cara pembuatan video ya Nah ini Poin yang pertama ya Itu video Kita modal utama ya Modalnya itu video ya Yang bagus Kemudian yang kedua teman-teman ya Poin yang kedua Yaitu Komen Nah dalam komen ini sini teman-teman ya Setelah kalian misalnya Video sudah dibikin Sudah di upload ya Sudah masuk Nah disini ada Poin yang kedua adalah komen ya Komen Jadi teman-teman ya Apalagi yang pemula-pemula ya Tidak mungkin begitu upload video Langsung sekaligus banyak yang komen Jadi teman-teman harus komen Ke Youtube-youtube yang lain Youtube-youtube orang ya Ke channel-channel orang Harus komen gitu ya Di komen Di komentar Nah disini dalam hal ini Teman-teman ya Berkomentar dengan baik Nanti aturan-aturan komunitas Youtube Dengan baik Jangan nyepam ya Dalam berkomen Disini ya Jadi apalagi ya Kalian misalnya Mengucapkan Meminta-minta Sub Atau apa Yang disini Tidak boleh ya Itu Kita pokoknya komen aja ya Gitu Gitu Intinya ya Nah itu Nantinya teman-teman ya Kalau kalian komen Yang nantinya Si pemilik Si pemilik channel itu Pasti akan mengunjungi teman Bahkan Bakal balik komen ya Itu gak usah dipinta Ada komen disitu Ditulis Ditulis juga Tolong ya kakak Nanti Kunjung balik Gak usah Gak usah ditulis begitu Nanti juga kunjung balik Itu nyepam teman-teman ya Jangan lah Jangan katakan begitu Ini maaf ya Untuk teman-teman Yang masih pemula ya Jadi Saya juga mohon maaf ya Kepada teman-teman senior Yang sudah Lihei ya Saya mohon maaf Ini tutorial khusus Buat pemula ya Yang belum paham Ini adalah masalah komen Nah dalam komen disini Teman-teman ya Tadi Tidak boleh nyepam Nyepam disini Banyak macamnya Teman-teman ya Pertama tadi Dalam kalimatnya ya Itu Itu udah nyampah Udah nyampah ke channel orang ya Kalau ada kata-kata Yang macam begitu ya Yang diunik begitu ya Pokoknya kalian komentar aja Komentar sesuai dengan isi video Terus Kalian komentar ya Di video Di channel orang Itu isi videonya apa Komentar dengan isi video itu Bukan komentar yang lain-lain Apalagi Ada lagi yang komentar Gini teman-teman ya Maaf ya Eh mohon maaf ya Ada yang komentar misalnya Ada apa namanya Tanda lope aja Lope 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 Tiga kali gitu ya Tidak ada kata-kata apa-apa lagi Itu maksudnya apa Itu tidak diperbolehkan ya Itu nyepam sama itu Tidak diperbolehkan Berkomentarlah sesuai dengan isi video Yang kalian komentari Gitu Jadi kalian harus tonton dulu Itu yang minimal Dua atau tiga menit Supaya itu Komentar kalian itu Tidak masuk Ke spam Gitu ya Jadi Yang cukup dulu ya Ditonton gitu Itu maaf ya teman-teman ya Itu dalam Berkomentar tadi ya Ini juga sama aja Dalam video Belakang Di belakang Yang terdahulu Sudah saya Upload ya Tentang cara berkomen ya Dan Kali ini juga Masih dibahas lagi Tentang komen ya Nah teman-teman ya Dalam berkomentar seperti Begitu ya tadi ya Jadi janganlah menyepam Kalian berkomentar dengan baik Jangan Jangan merasa Sakit hati atau apa ya Kalau komentar teman tidak dibalas Itu jangan merasa sakit hati ya Misalnya ya Teman-teman komentar di channel Di channel teman Kalian ya Itu Kemudian si temannya itu Belum membalas atau tidak dibalas Itu Itu tidak Jangan sampai sakit hati Nah perlu dipahami juga teman-teman Ya perlu cermati Yang benar-benar dicermati ya Kalau kalian sudah komen Di channel orang ya Di channel teman anda Kamu itu ya teman-teman ya Sudah mempunyai modal Sudah mempunyai modal itu Sudah mempunyai satu keuntungan Buat kamu Apa keuntungannya Saya berbayarkan disini ya teman-teman ya Kalian sudah komen Di channel saya misalnya Kemudian tidak saya balas Teman itu ya Kamu itu sudah mempunyai modal disitu Jadi Kalau apalagi Kalau komentarnya bagus ya Dengan isi video Bagus komentarnya Itu Apa namanya Teman-teman saya Yang ada di channel saya itu Akan melihat Komentar kamu itu ya Komentar kamu itu akan melihat Akan membaca Karena suka dengan kata-katanya itu ya Nah itu kan Akan Akan apa namanya Pada mengunjungi Kesana gitu ya Akan mengunjungi kesana gitu Jadi jangan sakit hati Jadi Kalian sudah mempunyai modal disana ya Kalau kalian sudah berkomentar Di channel orang Nah gitu teman-teman ya Masalah berkomentar tadi ya Jadi Sekali lagi Saya katakan ya Janganlah berkomentar yang menyepam Ya gitu ya Atau Kalian jangan sangat Jangan merasa sakit hati Kalau komentarnya tidak dibalas ya Itu Dan kemudian juga teman-teman ya Yang poin yang ketiga ini ya Cara cepat untuk mendapatkan jumlah subscriber Yang dan jam tayang Secara cepat ya Tapi tidak nyepam ya Tapi tidak nyepam Teman-teman harus rajin-rajin ya Dalam-dalam berkomentar Harus rajin Kalau teman-teman Berkomentar di channel seseorang Satu kali komentar misalnya Di satu channel ya Itu akan mengunjungi Siapa tahu ya Ada 4 orang 5 orang Yang datang ke channel kalian Teman-teman saya Yang kalian Komentari disitu Akan mengunjungi ya teman-teman ya Nah itu satu keuntungan ya Kemudian teman-teman ya Ada poin yang ketiga Yaitu Masalah Tadi ya Membalas komentar ya Membalas komentar Nah dalam hal Membalas komentar disini Teman-teman ya Tadi sudah saya katakan ya Tidak boleh kalian Sember sakit hati Kalau kalian tidak Tidak dibalas oleh Teman kalian Gitu ya Komentaran itu Nah kemudian teman-teman ya Yang lainnya adalah Yang poin yang keempat Yaitu Hargailah video orang lain ya Jadi Kalau kalian yang mau berkomentar Ke channel Ke channel salah seorang ya Ke channel salah seorang Videonya itu gak suka Gak suka ya Kalian itu Jadi Gak usah usia Gak usah apa Jangan Jangan begitu Jadi berkomentarlah kalian dengan Sopan Walaupun videonya kalian gak suka Nah itu ya teman-teman ya Jadi Insya Allah ya Itu semua Menjadi satu modal Utama buat kalian gitu ya Itu tanpa diminta Tanpa di apa Bahkan kalian yang duluan Akan di subscribe Akan banyak yang nonton ya Kalau kalian banyak berkomentar Dengan Sopan Itu dan banyak Bersilatlu Rohmi Di channel teman-teman tadi ya Ini teman-teman semua ya Ada satu hal lagi Yang menurut saya lucu Yang menurut saya ini Jadi banyak nih teman-teman ya Yang Yang banyak yang mengatakan Misalnya kata-katanya begini ya Tolong dong di subscribe dulu ya Tombol merahnya Karena Subscribe itu gratis Banyak yang mengatakan hal begitu ya Ini saya pribadi Pribadi saya ini menjawab ya Teman-teman ya Menurut saya itu Subgraber tidak gratis Justru Subgraber itu mahal Mahal menurut saya ya Gitu Jadi kalau teman-teman Mengatakan begitu Menurut saya salah Salah menurut saya ya Jadi Kalau benar-benar itu Subgraber gratis Coba lah Kamu dulu yang duluan Main shape aja Main shape aja Ke channel orang ya Kalau benar-benar itu Setiap grabber gratis Menurut saya tidak Tidak gratis ya Justru mahal Bahkan Kisukir juga menjawab kemarin Ada dalam pd-nya Kisukir yang kemarin Saya juga nonton Kisukir Sampai tamat ya Halo Kisukir Selamat sore Kisukir Ya benar-benar kata Kisukir kemarin ya itu Subgraber itu tidak gratis Gitu ya Karena Subgraber itu memakai pulsa Memakai internet Itu kata Kisukir Betul juga Tuki ya Itu ini Perlu pahami juga ya Sama teman-teman semua ya Jadi Apalagi misalnya teman-teman ya Ada di awal video Di awal video ya Sebelum kalian misalnya Membuat video Itu Kata-katanya itu begini ya Misalnya Tolong dong Sebelum nonton Di sub dulu Di like dulu Di komen dulu Sebelum nonton Baru nonton katanya Itu menurut saya salah Kalau kata-kata begitu ya Kalau itu benar-benar Misalnya di like duluan Sebelum ditonton Di komen duluan Apalagi di subscribe duluan Ya sama Sama pengunjung ya Ke channel kalian Itu berarti Mulai dari like-nya Komennya Subgrabenya itu Masuk spam semua Sebenarnya Gak usah lah Gak usah Gak usah ada kata-kata begitu ya Kalau bisa di tengah-tengah Atau di ujung ya Itu Itu ya Jadi Takutnya begini teman-teman ya Takutnya Penonton dari luar Penonton dari luar Yang belum tahu Yang belum paham Tentang dari ilmu youtube ya Karena menuruti ya Apa namanya Isi video kalian Harus begitu Dituruti Misalnya itu Masuk spam Sama tidak masuk Sayang gitu Menurut saya sayang ya Itu teman-teman semua ya Jadi Tolonglah itu Kalaupun dalam awal video Ya Dari dalam awal video Karena kata-kata begitu Lebih baik menurut saya Di tengah-tengah video Atau di akhir video Ada kata-kata begitunya ya Nah teman-teman semua ya Di dalam pembuatan Video ini Tadi ya sudah saya katakan Bikin video Sesuai dengan Kemampuan kita Itu harus benar-benar Original ya Artinya Original ini disini Asli teman-temannya Bikinan Video benar-benar Asli Bikinan sendiri ya Jadi tidak ada video Re-oprodan ya Gitu Dalam hal ini teman-temannya Harus dipahami juga Sama teman-teman Artinya memang ya Teman-teman ya Tidak Menggunakan video orang lain ya Benar-benar Asli buatan sendiri Video sendiri ya Maksudnya Gitu Tetapi teman-teman itu Misalnya ada sedikit-sedikit Video orang lain ya Disitu Misalnya Diselip-selip ya Ada yang ketawa Misalnya Ada yang ketawain Diselip-selip gitu Misalnya kalian Misalnya Lagi mengerjakan sesuatu Terus Diselip aja Jadi itu ada video kecil ya Video pendek Yang ketawain Itu berarti-berarti Video kalian itu Bukan original ya Ada campuran Video ada orang lainan ya Gitu Itu memang gitu ya Misalnya dari grup Dari mana ya Yang lucu-lucu gitu ya Itu ditempel-tempel gitu Atau diselip Itu menurut saya juga Itu sama ya Itu berarti video kalian itu Tidak asli Tidak original ya Tidak original Jadi campuran ya Ada video orang lainan Nah itu ya teman-teman ya Jadi hal ini Terlalu dipatuhi ya Kalaupun kalian Misalnya yang masih Pemula ya Dipatuhi Supaya teman-teman Bersih videonya itu Asli video original Video bikinan sendiri Itu teman-teman ya Perlu dipahami juga itu ya Apalagi kalau panjang ya Panjang Silip-silipannya itu ya Apalagi kalau sering ya Itu beberapa menit Ada lagi yang ketawa Ada lagi yang ketawa gitu ya Itu ngetahu video dari mana gitu ya Menurut saya jangan Janganlah itu Berarti video kamu itu Tidak original ya Gitu Dan juga ya teman-teman Sekali lagi saya Mohon maaf ya Masalah dari Masalah Bekson ya Masalah Bekson ini Masalah musik ini ya Jadi Banyaklah teman-teman Musik ya Yang benar-benar Halal ya Yang disediakan sama Youtube Banyak Bagus-bagus lagi teman-teman Itu apalagi yang sekarang Yang keluar sekarang Itu musik Beksonnya itu Benar-benar bagus ya Kalau itu kalian Mau menggunakan Bekson ya Gitu Nah dalam hal ini teman-teman ya Harus dipahami juga ya Penggunaan Bekson Buat apa Bekson itu Penggunaannya ya Harus tahu ya Harus paham teman-teman ya Penggunaan Bekson ya Musik yang di belakang itu Yang di latar belakang itu Buat apa Masalah tujuannya ya Apalagi teman-teman harus Tidak bisa misalnya Mengaturnya Beksonnya terlalu tinggi Misalnya suara kamu kecil Akhirnya terganggu Tidak terdengar suara kamu Itu harus diulang Sebelum di upload itu Ditonton dulu sendiri Ditonton dulu ya Bagus gak ini sesuai gak Di video ini Gitu ya Ini benar-benar ya Di dalam penggunaan Bekson Ya ini harus benar-benar diatur Paling juga ada beberapa detik Beberapa Beberapa mili Gitu ya Kalau mili 5 itu ya Perlu Bekson Kalau itu benar-benar Bekson itu Diharuskan Diharuskan misalnya teman-teman Dipasang Bekson ya Gitu Jangan sampai mengganggu Jangan sampai mengganggu ya Gitu Dan menurut saya Ya menurut saya gitu ya Bekson itu Ya kalau sekiranya tidak perlu Enggak usah dipakai Bekson Gitu ya Mendingan asli begini Menurut saya gitu ya Menurut saya Itu Itu teman-teman semua ya Harus dipahami juga Ini ya masalah Bekson ya Jadi banyak ya teman-teman gitu ya Bekson yang dipakai Menggunakan musik-musik Misalnya Dari mana Dari mana gitu ya Memang sekarang-sekarang itu Sewaktu kalian misalnya upload Tidak kena copyright ya Tidak kena copyright ya Tidak kena hak cipta itu Awal di-opload sama kalian itu ya Aman Tidak keluar hak cipta ya Ini teman-teman ya Kalau video itu Kalau musik itu Lama-kelamaan ya Didaftarkan sama pemiliknya ya Ke hak cipta Kesana Berarti video kalian juga Nantinya pasti kena copyright ya Apalagi kalau sudah mendapatkan Sebelum-belum banyak Jamtayang udah banyak ya Sayang menurut saya Menurut saya sayang gitu ya Banyak Pemusik-pemusik Atau apalagi yang video-video pemusik ya Itu Awal-awal tidak Tidak didaftarkan dulu ya Ke Apa namanya Koperum Copyright ya Gitu Dikira kita misalnya itu gratisan Dipakai aja terus-terusan ya Pakai video kita ya Bekson pakai apa gitu ya Itu Lama-kelamaan Ya sama pemiliknya Itu digatarkan gitu Itu kena kita Kena kita Itu harus dibagi dua hasil teman-temannya Mau tidak mau harus dibagi dua hasil Kecuali Dihapus video kalian Itu menurut saya Gak usah lah Menurut saya Jangan menurut saya itu ya Menggunakan video orang lain Gambar orang lain Musik orang lain Menurut saya jangan Itulah ya Kita berperilakulah gitu Sebagai buda yang Murni Yang murni Oke kita tangan kosong Sama-sama tangan kosong ya Saya maaf-maaf sekali lagi ya Itu Karena saya itu menerangkan Hal ini ya Sesuai dengan Aturan-aturan komunitas Youtube ya Kalau teman-teman Misalnya itu Ini tidak Menyetujui dengan Ketak-ketak saya ini ya Silahkan teman-teman baca ya Di Di Apanya Aturan-aturannya Silahkan dibaca Di belak-balik sebelum membuat video ya Nah itu Nah teman-teman semua ya Tadi hargailah Video orang lain Jadi ya Jadi Walaupun ada video orang lain Yang kalian Tonton itu Macam-macam ini Itu hargailah gitu Cuman itu Kalau menyimpang dari Dari aturan-aturan Youtube ya Kalau menyimpang Misalnya Yang perlu kalian laporkan Laporkan lah itu Kalau video itu ya Kalau itu video benar-benar Menyimpang ya Sama aturan-aturan komunitas Youtube Itu Kemudian teman-teman Yang kelima ya Di sini Adalah Rutin lah Kalian bikin video Dan upload video Nah disini ya Jadi kalian harus benar-benar rutin ya Kalau di jadwal teman-teman Misalnya Kalian menjadwal Membuat video Misalnya Dua hari sekali Atau tiga hari sekali Atau empat hari sekali Atau paling lambat Seminggu sekali Itu harus ada jadwal Harus di jadwal ya Paling lambat Seminggu sekali lah Bikin video Harus membuat video Harus di jadwal ya Teman-teman ya Jadi kalau kalian misalnya Sekarang bikin Satu bulan enggak Besok bikin lagi Ada dua ada tiga Langsung di tolong-tong ya Di upload Tidak lagi lama gitu lah Itu Menurut saya ya Teman-teman Menurut saya ini ya Tidak mungkin akan maju ya Kalau channel begitu Kalau kalian udah rutin Bikin video Misalnya satu hari sekali Atau satu minggu sekali Atau dua hari sekali Atau tiga hari sekali Atau tiap hari Rutin bikin video Insya Allah itu akan ada kemajuan Channel kalian Itu kunci utamanya ya Jadi harus rajin Kalian bikin video Nah Di dalam pemikiran video Di sini teman-teman ya Tadi Patuhilah aturan-aturan yang baik Bikinlah tadi Video-video Bener-bener yang original ya Gitu Dan juga Waktu upload Teman-teman ya Teman-teman harus Harus di sini juga harus Harus sesuai Harus di jadwal Waktu upload Jadi misalnya kalian Tiga hari sekali Atau dua hari sekali ya Bikin video Atau mau upload video Sekarang pagi-pagi Ini uploadnya ya Pagi-pagi Nah dua hari kemudian Misalnya Sorenya Dua hari kemudian Pagi lagi Sore lagi Misalnya Itu tidak rutin ya Menurut saya Itu rutinkan ya Kalau misalnya Kalau teman-teman Mau upload video Setiap malam Misalnya jam 9 Ya itu rutinkan aja lah Jam 9 Misalnya Misalnya gitu Jadi Apa namanya Perputaran waktu itu Tempat ya Setiap jam 9 Upload Jam 9 Upload gitu ya Nah itu Nah itu ya kunci utama Teman-teman ya Rutinitas tadi Bikin video Dan upload video Juga harus rutin Harus pas waktu Nah itu ya teman-teman ya Nah dalam hal ini Teman-teman ya Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Saya mengulang-ulang Terus ya Apa namanya Bikin tutorial Soal Spam Soal bikin video Soal komentar Soal begini ya Teman-teman ya Ini juga saya Apa namanya Untuk berbagi Ya saya juga mungkin Banyak lagi kekurangan ya Ini seolah-olah Ini apa namanya Kita mau Melempar bola ke dinding ya Supaya Apa namanya Balik lagi ke diri saya sendiri Teman-teman ya Saya juga sama Masih belajar Masih tak belajar Juga kita sama-sama belajar Terus judulnya Bagaimana cara cepat Untuk mendapatkan Jumlah subscriber Dan jam tayang Dengan cara cepat Tapi tidak nyepam ya Tapi tidak nyepam Teman-teman ya Gitu Jadi teman-teman Tidak usah repot Tidak usah bingung Ya bagaimana nih Banyak-supaya banyak yang nonton Bagaimana supaya banyak subscriber ya Apa namanya Kuling ke sana SMS ke sana Ke sini Telepon ke sana Telepon ke sini ya Supaya banyak resep Di sini Di sini itu ya Akhirnya Subscribernya Sejadi subscriber sepam Gitu Udah aja itu Kunci utama Teman ya Berkomentar dengan baik Di video orang lain Itu kunci utamanya Insya Allah itu Apa namanya Subscriber dan jam tayang Itu akan Apa namanya Akan mengiring Akan mengiring kalian Gitu ya Itu kunci utamanya Teman-teman ya Itu ini Yang sudah saya alami Teman-teman ya Yang sudah saya alami Teman-teman ya Saya terus terang ya Tidak punya Nomor telepon teman-teman Youtuber lagi Tidak punya Apalagi Kelompok-kelompok Sub-pol-sub Saya tidak punya Terus terang teman-teman ya Tidak punya Apalagi punya teman-teman Di Youtube Di Facebook Dimana gitu ya Untuk mendukung ke Youtube ini misalnya Ke channel saya Tidak Saya terus terang punya Gitu Setiap saya bikin video Berkomentarlah dengan baik Sama teman-teman Gitu ya Kalau teman-teman Kita tidak Sempat berkomentar Duluanlah kita berkomentar Silaturahmi Gitu ya Karena Jalannya kita Silaturahmi itu Silaturahmi menurut agama juga Sama itu ya Akan mendekatkan Akan memperbanyak Rizki kita Jalannya Silaturahmi Nah ini juga sama teman-teman Ini satu rizki buat kalian Jumlah subscriber dan jam tayang Pasti akan 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 Deras Akan deras Ke channel kalian Nah itulah teman-teman semuanya Mudah-mudahan ya Video kali ini Bisa Apa namanya Ada manfaatnya buat Kalian semua Dan bisa dipetik Mungkin ya Apa namanya Yang baiknya Dan yang jeleknya Mohon dibuang Dan juga saya sekali Sekali lagi ya Ini Tutorial buat Khusus buat para pemula Pemula ya Dan untuk Para senior Saya mohon maaf ya Sebesar-besarnya ya Saya Apa namanya Ngulas soal ini Itu sekali lagi Apa namanya Minta Dimalumi ya Atau minta Dimaafkan ya Sebesar-besarnya Apabila ada video Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Di hati teman-teman Dan yang kurang baik Itu seolah-olah kebodohan saya Mohon dibuang ya Teman-teman ya Dan sekali lagi Mohon di klik dulu like-nya Dan komen-nya silahkan ditulis Di kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa Yang Baru pertama menemukan channel saya Silahkan di Klik dulu Tombol merahnya ya Subgramnya Dan Jangan lupa juga Loncengnya dibunyikan Untuk notifasi Pemberitahuan Apabila ada update video Dari saya Yang berikutnya Oke teman-teman semua Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!